Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Bro YNA Dan di video kali ini gue gak bakal bahas info soal downwakening dulu Tapi disini gue akan menjawab pertanyaan dari kalian yang hampir setiap kali gue upload video Pasca ada pertanyaan seperti ini Apakah handphone dengan low spec bisa memainkan game yang saku ini? Ya pertanyaan ini sudah sering diluangkarkan pada kolom komentar Dan ya untuk itu di video kali ini gue akan mencoba membandingkan grafik antara trailer dengan gameplaynya Karena setelah kalian melihat beberapa trailer pasti kalian cukup kagum dengan grafik yang ada di game ini Karena pastinya Tankseng sendiri menggunakan Unreal Engine 4 dalam pembuatan game mereka Jadi langsung saja kita ke klip videonya Oke teman-teman, jadi disini sudah ada 2 perbandingan antara gameplay dengan trailer dari game downwakening sendiri Nah disini kalau ngomongin soal grafik Game ini mengampilkan grafik yang berbeda dengan trailer walau hanya berbeda tipis Tapi ya kalau kalian sering melihat trailer dari game lain Itu pasti mereka mengampilkan grafik singal matik agar terkesan lebih bagus untuk dilihat Tapi kalau gue pandang dari segi grafik di dalam gamenya Mengurut gue masih cukup playable untuk dimainkan Lalu kenapa gue bisa bilang cukup playable? Kalau kalian perhatikan di tab-tab terdapat daftar spek handphone untuk beta test yang pertama Dan jika kalian baca disitu pun terdapat juga list handphone dengan RAM 3GB Yang masuk kategori spek pungkup memainkan game ini Jadi which is kalian gak perlu khawatir apabila handphone kalian tidak mumpungi Karena sudah pasti developer Kangshen juga akan mengurangi beban grafik pada game mereka Dan ikupun mereka sudah sampaikan pada forum mereka Bahwa mereka akan mengurangi beban UI Dan memperbaharui nya menjadi lebih ringan sama halnya dengan PUBG Mobile Jadi silahkan kalian mengilai sendiri kampilan antara kedua grafik berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!